Arahnya Pak Jokowi itu belum skor, misalnya sudah caput-caput gitu. Mudah. Bingung kan orang ini? Sangat bagus, sangat bagus. Ya saya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, sudah? Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Calon Presiden yang akan didukung Presiden Jokowi hingga saat ini masih jadi teka-teki. Presiden Jokowi kembali pamer momen kebersamaan di media sosial dengan calon yang akan berkontestasi. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berebut persepsi sebagai baca pres yang dekat dengan Jokowi. Belakangan muncul sinyal dari Putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Bumingraka, bahwa capres pilihan Jokowi sudah mengerucut ke satu nama. Apakah Jokowi akan memilih Prabowo atau Ganjar atau jangan-jangan? Sikap Jokowi tetap akan mengambang hingga hari pemilihan dan tetap bermain dua kaki. Jokowi, pilih Ganjar atau Prabowo? Malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada Mas Johannes Joko. Selamat malam, Mbak. Penaga Ali Utama KSP. Akhirnya ya Mas Joko ya, setelah beberapa kali ya. Terima kasih sudah hadir. Ada juga Wakil Koordinator Relawan Ganjar Pranowo sekaligus politisi PDI Perjuangan, Bang Adian Apitupulu. Selamat malam, Merdeka. Selamat malam, Bang Adian. Ada juga ini Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Bang Immanuel Ebenezer. Selamat malam, Bang Noel. Selamat malam, Mbak Nana. 2024, Prabowo Presiden. Oke, ini saya nggak boleh komen nih. Nanti dianggapnya nggak netral nih. Ada pakar komunikasi politik, Bang Effendi Ghazali. Selamat malam, Bang Ege. Malam saja, Nana. Oke, malam saja. Ditambah-tambah ya. Ya, nggak boleh ditambah-tambah ya. Dan seperti biasanya, political show sebagai bentuk partisipasi publik dan juga pemilih muda yang jumlahnya mencapai 60% pada pemilu 2024. Kita mengundang teman-teman mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual. Malam ini ada badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atau UNISBA. Saat malam, teman-teman ini anak UNISBA cuma 4 kayaknya ya. Biasanya ramai loh. Saat malam teman-teman dari UNISBA nanti bisa bertanya, bisa menyatakan pendapat dan juga mengkritik. Oke, saya mau langsung saja ke Bang Noel. Bang Noel, dalam seminggu ini ya, ada beberapa momen yang kemudian terpotret dan ditunjukkan ke publik. Momen-momen antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, saya sebutkan ya. Ada beberapa momen yang pertama ini hari Minggu kalau nggak salah Presiden Jokowi mengajak Pak Prabowo dan juga Erick Thohir makan bersama di Istana Bogor. Itu fotonya sampai diposting. Terus kemudian hari berikutnya Pak Prabowo menyopiri Pak Erick Thohir, kemudian di belakangnya ada Presiden Jokowi dan juga Bu Iriana dalam kunjungan kerja di Malang, Jawa Timur. Pertanyaan saya, menurut relawannya Pak Prabowo ini sebagai sinyal bahwa Pak Jokowi sudah firm ke Pak Prabowo? Ya kita sih meyakini aja ya, meyakini apa yang dilakukan Pak Jokowi belakangan ini, arahnya memang semakin dekat ke Pak Prabowo. Karena memang berkaitan dengan kinerja, loyalitas, integritas. Dan itu menjadi pertimbangan lah yang menjadi pertimbangan Pak Jokowi dalam menentukan pilihan politiknya, apalagi kayak kita-kita ini rawan beliau. Pasti harapannya, itu berkali-kali Presiden menyampaikan bahwa 2024 cari pemimpin itu harus lebih hati-hati. Tidak main pilih-pilih aja, karena kalau seandainya kita terlambat 13 tahun, kita akan menjadi negara yang mundur lagi. Nah Pak Jokowi kan mau ke depan ini, bangsa ini dinakodai oleh pemimpin yang bisa menjalankan apa yang sudah menjadi standar kepimpinan Pak Jokowi. Apa yang sudah dikerjakan, karena legasi beliau. Karena beliau coba menginginkan legasinya itu benar-benar dinakodai oleh orang yang punya kemampuan. Kayak begitu kira-kira anak-anak. Jadi dari relawan melihatnya bahwa dari kode-kode ini itu condeng ke Pak Prabowo. Masa cuma dari kode-kode itu aja? Ya kan basisnya kinerja dong, bukan kode-kode juga, kita kan gak klinikan juga. Tapi ada standar kinerja yang dilihat Pak Jokowi yang sudah dilakukan Pak Prabowo. Misalnya kayak korupsi dan lain-lain lah. Nah itu menjadi pertimbangan Pak Jokowi dalam melihat atau memotret Pak Prabowo belakangan ini. Tapi sebagai mantan relawannya Pak Jokowi, pernah gak datang ke Pak Jokowi kemudian tanya... Kita gak mantan, masih relawan. Oh masih relawan, tapi hanya ganti nama aja ya, jadi Prabowo Mania 08. Tapi pernah gak tanya ke Presiden bahwa ini dengan kode-kode seperti ini, kode-kode momen-momen kebersamaan, Itu berarti memang Bapak arahnya sudah ke Pak Prabowo? Anda tanya gitu gak? Pak Jokowi kan gak mau terlalu ikut persoalan-persoalan itulah. Yang paling penting nanti 2024 itu perintah beliau riang gembira. Jangan lagi diisi oleh narasi-narasi kebencian, kemudian narasi-narasi berbasis hok dan sebagainya. Karena perintah Presiden jelas ke semua relawannya, 2024 basisnya harus riang gembira. Siapapun pemimpinnya, kayak gitu kira-kira Mbak Nenak. Tapi kalau misalnya memang menurut relawan ini menjadi kode ataupun arah dukungan yang Presiden, Ini sekaligus menjadi berkah elektoral ya untuk Pak Prabowo? Pasti lah, pasti ada dampak elektoral. Biar gimana pun kan basis pemilih Pak Jokowi itu kan cukup besar lah ya. Pasti Pak Prabowo juga menginginkan dampak elektoral itu. Selain itu juga ada kualitas yang ada di Pak Prabowo yang sampai detik ini, Ada narasi besar soal persatuan Indonesia. Dan itu disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo. Kedepan ini siapapun pemimpinnya yang paling penting adalah persatuan. Nah artinya dia tidak bicara tentang kekuasaan, tapi bicara tentang bagaimana bangsa ini nyatu. Kalau seandainya masih peristiwa 2014, kita terpolarisasi 2019, Nah dia gak mau 2024 itu terjadi lagi. Makanya dia selalu bilang bahwa Mas Ganjar itu adalah sahabat saya, Mas Anis itu adalah sahabat saya. Begitu juga Mas Ganjar menyampaikan bahwa siapa Pak Prabowo itu senior saya, Mas Anis itu sahabat saya, kayak gitu. Nah kita menginginkan nanti 2024 itu seperti itu loh. Jangan sampai narasinya kebuncuan terus. Oke, tapi dari kode-kode itu kalau misalnya nanti kode-kodenya berubah, arah dukungannya kan bisa berubah? Ya itu dinamis ya, gak bisa juga kita itu. Biar gimana pun kan Pak Jokowi itu juga punya hak dalam menentukan pilihan politiknya. Kalian ini kan bicara tentang legasi, bukan bicara soal kebijakan yang kecil-kecil, tapi kebijakan besar buat bangsa ini dan masa depan bangsa ini. Bang Adian, kalau menurut Relawan Prabowo Mania 08, ini kebersamaannya Pak Jokowi, yang terpotret di publik, yang ditunjukkan ke publik, itu memang kode dukungan kepada Pak Prabowo di Pilpres 2024. Anda melihat apa? Satu minggu ini banyak sekali peristiwa kedekatan. Dia menterinya, Prabowo itu menterinya Jokowi memang kemana-mana harus mendampingi. Ini kan prosesnya sederhana ya, dari lawan politik menjadi pembantu, lalu sekarang berharap menjadi pewaris gitu loh. Itu yang tahapnya seperti itu. Nah kalau menurut saya, ya itu tidak alat ukur yang menter harus begitu. Kalau tiba-tiba dia nyupirin presiden, ya memang pembantu harus nyupirin presiden gitu loh. Karena secara konstitusional, menteri itu pembantu presiden. Itu tidak menjadi alat ukur yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi kalau kemudian Noel tadi membaca kode-kode, saya tanya langsung sama presiden kok. Oke, Anda sudah ketemu. Sudah ketemu, dia bilang, sabar Mas Adian, kita begini-begini dulu sampai begini. Oke kalau sudah sampai begitu. Maksudnya apa tuh, begini-begini dulu sampai begini itu gimana itu? Agak panjang menjelaskannya dan menurut saya tidak mungkin saya jelaskan di sini. Oke kalau sudah sampai begitu, Bapak mendukung siapa? Ganjar Pranowo. Artinya sekarang berdansa aja, berusaha untuk merangkul Pak Prabowo. Bahasanya begitu, tetap membawa Pak Prabowo dalam lingkaran supaya tidak keluar. Oke lalu saya tanya lagi, oke kalau kemudian presidennya Ganjar, wah presidennya siapa? Dia sebutkan yang terbaik adalah ini, ini. Dia sebutkan itu. Jadi saya tidak membaca kode, saya tidak membaca gestur, tidak membaca arah sepatu, tidak membaca arah angin, saya tanya kok. Itu loh, artinya apakah ragu? Enggak. Kemarin misalnya deklarasi PBB untuk mendukung Prabowo, Jokowi juga tidak hadir. Satu-satunya Jokowi hadir cuma deklarasi Ganjar sebagai calon presiden. Jadi itu menurut Anda, menurut PD Perjuangan, menurut Relawan itu adalah kode resmi ya? Bukan kode resmi dong, keberpihakan. Dia datang dalam deklarasi Ganjar sebagai calon presiden. Oke, orang bilang dia datang sebagai kader partai, mau apapun itu dia datang. Gitu loh. Bahwa kemudian dia hadir, dia bisa menolak kehadiran, bisa. Dia punya banyak alasan, bisa. Dia datang kok, dia pidato, jelas. Dan kalau kita baca itu kok kode orang datang. Kehadiran itu adalah bentuk persetujuan. Sederhana aja. Itu loh. Terus apa lagi yang mau kita pertanyakan? Tapi kan kalau ini berkali-kali dipertontonkan ke publik, kan sementara persepsi di publik jadinya melihat bahwa Pak Jokowi lebih sering menghabiskan waktu dengan Pak Prabowo ketimbang dengan Ganjar Pranowo. Yang merupakan capres dari partainya. Kita itu bergerak ke anak yakinan. Sementara mereka mau menciptakan persepsi. Oke, mereka itu siapa maksudnya? Loh, Prabowo dan timnya dong. Makanya pakai balih gede-gede, spanduk, segala macam. Dibuatlah senempel mungkin seperti perangku dengan Jokowi. Kenapa? Ya mereka butuh membangun persepsi itu. Untuk? Apakah persepsi, untuk mendapat dukungan. Oke, untuk mendapatkan anak kera. Apakah persepsi itu benar adanya? Menurut saya tidak. Oke. Yang membuat visi misi Jokowi itu bukan Prabowo. Bukan Gerindra. Itu PDI Perjuangan dan partai-partai yang bersama-sama kemarin. Oke. Jokowi itu saudara separtai. Satu rahim dengan Ganjar Pranowo. Oke. Yang memiliki tujuan yang sama dan pemahaman terhadap konsep apa yang mau dibangun dari visi misinya itu adalah Ganjar dan Jokowi. Dia dibangun dari proses kaderisasi yang sama. Oke. Terus kita ragu gitu. Aneh aja gitu. Tapi gak khawatir ya. Kalau misalnya kebersamaan, kemeseran ini dipertontonkan terus ke publik. Rangkaian peristiwa itu kemudian buyar hanya karena ada 200-300 papan reklama Jokowi dengan Prabowo gitu. Oke. Lalu sepanjang sejarah ini tiba-tiba hilang seketika hanya karena ada beberapa banyak papan reklama seperti itu. Loh, cara berpikir kita gimana? Oke, oke. Itu loh. Kalau kemudian sebentar, kalau kemudian Jokowi bilang pilih pemimpin itu harus hati-hati. Ini saya hitung diucapkan enam kali. Maksudnya apa tuh? Periksa rekam jejak. Oke. Setiap pemimpin bisa berjanji tentang apapun. Saya mau begini, 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 begini. Oke, janji itu bukti-buktian. Apa yang sudah dilakukan itu rekam jejak. Periksa rekam jejaknya. Oke. Kalau rakyat tidak mau negeri ini penuh korupsi, jangan pernah memilih pemimpin yang mantan koruptor, terpindah koruptor. Kalau kemudian rakyat tidak mau Indonesia penuh kekerasan, jangan pernah memilih pemimpin yang pernah melakukan kekerasan. Kalau kemudian Indonesia ke depan diharapkan mau Indonesia yang tidak diskriminatif, berlaku adil satu dan lain-lain, jangan pernah memilih pemimpin yang berlaku diskriminatif. Kalau kemudian kita berharap Indonesia berikutnya nanti adalah Indonesia yang penuh dengan kemampuan, ketahanan pangan dan sebagainya, jangan memilih pemimpin yang gagal membangun food estate. Oke. Itu ditunjukkan ke siapa itu semua? Kalau kemudian kita berharap Indonesia ke depan tanpa pelanggaran HAM, jangan pernah memilih pemimpin yang punya rekam jejak melanggar HAM. Oke. Itu kan bentuk kehatian-kehatian yang konkret. Itu kekaterian itu mengarah ke siapa berarti? Jangan memilih Pak Prabowo gitu. Mengarahnya ke Ganjar dong, jelas harus Ganjar. Oh harus Ganjar. Iya dong. Ganjar teruji. Oke, rekam jejaknya betul. Oke. Bagus, tidak punya rekam jejak yang buruk. Bagaimana kemudian kita bilang, kita mau Indonesia kemandirian pangan, bikin food estate aja gagal gitu loh. Ini siapa yang bikin food estate gagal? Kita mau, kita mau, sebentar dulu dong. Kita mau kemudian pertahanan negara kita kuat, dia beli pesawat baru dong. Oke, ini siapa sih yang tadi Anda sebutkan itu mengarah ke siapa? Ada deh. Mengarah ke siapa? Ya, harus jelas nih pesan-pesannya. Mengarah ke, ini, Capresnya Bang Noel maksudnya. Iya, Nel. Capresnya Bang Noel? Dia mah kagak pernah ngerasa itu dia persoalannya. Jadi mengarah ke capresnya Bang Noel ya Bang Adian ya? Gitu lah. Ya, gitu lah Bang Noel. Bahwa memang ada sengaja persepsi yang dibentuk oleh timnya Pak Prabowo supaya mendapatkan keuntungan elektoral lah. Jadi berusaha menampilkan di publik bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini dekat sekali. Di papan reklama, di beberapa momen, di sosial media, terus segala macam itu. Itu memang strategi seperti itu ya, membangun persepsi ya? Kalau tadi apa yang disampaikan Adian bahwa Prabowo itu adalah menteri, dia adalah pembantu. Dia ingin diwariskan keukasannya Pak Jokowi di 2020. Saya coba ingin sedikit menyampaikan hal itu bahwa di kepala Pak Jokowi, apa di kepala Pak Prabowo gak ada tuh hal kayak begitu. Yang ada di kepala dia, dia ini sangat orang yang patuh terhadap etika ya. Etika antara atasan dan bawahan. Nah Pak Prabowo ini kan menteri, apa yang disampaikan Adian itu soal dia pembantu dan sebagainya. Iya, tapi gak mungkin seorang menteri atau seorang bawahan berani melakukan sesuatu yang secara etika itu melanggar. Misalnya kayak beliau memasang reklama. Jadi itu menurut Anda sudah izin dari Presiden Jokowi? Sangat izin. Memasang ratusan reklama, ratusan baliko? Sangat izin. Itu izin Presiden Jokowi? Dan itu etika yang gak mungkin mau dilanggar oleh Pak Prabowo. Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini, saya rasa itu sudah koordinasi dan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Apalagi ini tahun politik. Ini gak mungkin juga Pak Prabowo mau sembarangan lah ya, gerasa gerusu atau apapun. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Adian tentang coba ingin merendahkan Pak Prabowo itu salah besar lah. Beliau bukan sosok yang juga mau mewariskan sesuatu yang hasil dari yang basisnya manipulatif gitu. Kalau seandainya masih bicara tentang ham, hari ini kita bicara tentang persatuan. Kalau terus kita membawa menenteng kebencian masa lalu, kapan bangsa ini menatap masa depannya? Kan kita mau bicara tentang masa depan, bukan masa lalu. Kalau kita mau bicara tentang kesalahan, kita semua yang ada di sini juga punya masa lalu yang gak baik kok. Jujur aja. Jadi gak usah menginginkan masa lalu gitu? Nah iya dong, gini tetap ya, masa lalu itu harus diselesaikan secara hukum. Iya, tidak boleh kita biarkan itu. Tapi problemnya apa? Kita masih mau menenteng masa lalu itu. Nah kita mau bicara tentang masa depan, jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menjawab persoalan masa depan buat bangsa ini. Ayo kita bicara tentang persatuan. Lantas kuatkan demokrasi dengan kekuasaan itu bisa dikritik. Jangan dibiarkan kekuasaan itu gelang-gelang. Nah itu yang disampaikan Pak Prabowo. Oke, Bang Adian masa lalu itu gak perlu ditenteng karena kita memandangnya masa depan. Loh enggak, ini kan gini. Ada rangkaian janji yang indah-indah, manis-manis, di mana rakyat butuh waktu untuk menguji kebenaran janji itu direalisasikan. Oke, lama gak itu? Lama. Namanya waktu kampanye semua mengobrol janji. Oke, bagaimana melihat peluang janji itu akan direalisasikan atau tidak? Ya periksa rekam jejak. Itu cara berpikir sederhana. Kalau kemudian rakyat memperiksa rekam jejak lalu, sebentar dong. Kalau dasarnya melihat rekam jejak dengan dasar kebencian dan dendam, gak selesai dong bangsa ini. Sebentar dong Noel. Gimana sih? Lalu bagaimana caranya orang untuk melihat apakah janji itu akan direalisasikan atau tidak? Ya lihat rekam jejak dong. Tidak mungkin kemudian seorang terpidana korupsi lalu bilang, saya akan memberantas korupsi. Orang melihat rekam jejaknya, bagaimana mungkin kamu memberantas korupsi, kamu pernah melakukan korupsi kok? Termasuk misalnya tentang pelanggaran HAM, kekerasan, diskriminasi, dan sebagainya. Apakah itu berarti kebencian? Tidak dong. Gitu loh. Mana, kalau sebentar. Kalau kemudian orang melihat rekam jejak, lalu selalu diartikan sebagai kebencian, lalu kita belajar dari mana? Kita belajar dari peristiwa yang pernah terjadi kok. Tapi Capres Anda mengobrol janji juga gak di masa Pilpres ini? Sampai sekarang. Sampai sekarang kita masih menyampaikan apa yang bisa kita kerjakan. Kenapa? Waktunya visi misi belum waktunya. Setelah semua terbentuk baru kita sampaikan. Rekam jejaknya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Gini loh. Oke itu jelas dong. Kita tidak ngobrol bahwa seolah-olah kita lah orang terdekat Jokowi. Enggak. Kalau banding-bandingin foto banyak-banyakan antara Prabowo sama Jokowi, ya lebih banyak Jokowi sama Pratikno. Lebih banyak Jokowi sama siapa? Men sekap siapa? Sama Pak Muldoko. Gitu loh. Tapi enggak. Apa? Sudahlah. Kalau yakin Jokowi bersama Prabowo, gak perlu pamer pakai baliho dan sebagainya. Oke itu berarti bentuk ketidakyakinan menurut Anda. Pamer itu ekspresi dari ketidakpercayaan diri. Satu, keinginan orang memandang dia seperti dia yang ingin dia pamerkan. Itu aja. Tapi tadi menurut Bang Noel, semua pemasangan reklama dan baliho kebersamaan Pak Prabowo, Pak Jokowi itu sudah atas izinnya Pak Jokowi. Emang Jokowi tidak pernah melarang siapapun pasang foto dengan dia. Oke, oke. Itu loh. Apalagi foto pembantunya kan tidak mungkin. Itu bentuk ketidakyakinan, ketidakpercayaan diri. Makanya dipamerkan kemesraannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini kan bentuk kekhawatiran, adian dan tim ganjarnya. Karena? Karena ternyata cuma Pak Prabowo yang diizinkan untuk melakukan hal itu. Ini kan mulai ada kesurupan nih orang-orang ini banyak yang kesurupan. Kesurupan apa nih? Ya kesurupan politik lah. Oke. Gitu loh. Artinya sensitifitasnya mulai pada tinggi-tinggi ya. Kalau di kita kan pendukung Pak Prabowo santai aja udah. Yang paling penting Pak Prabowo bisa menjawab persoalan masa depan bangsa ini ke depan. Betul lah apa yang disampaikan Adian. Soal jejak rekam itu penting. Nah rekam jejak, jangan sampai lagi problem-problem masa lalu itu terulang kemudian hari. Nah itu tidak baik. Karena kita pengen menguatkan demokrasi ke depan. Nah kayak saya, saya orang yang berhadapan dengan Pak Prabowo. Adian dan kita sama nih. Kita bareng sama-sama 98. Bagaimana mengelawan kekuatan order baru. Tapi kan bukan itu lagi yang harus kita bawa ke depan. Bagaimana kalau kita terus menenteng masa depan. Lantas problem-problem masa lalu kita terus ingat. Ya akhirnya kita tidak bicara tentang apa masa depan buat bangsa ini. Di sisi lain anak saya mau bicara tentang eh kita butuh masa depan loh. Kalau terus yang dilakukan adalah ditenteng kebencian, kebencian, kebencian. Kapan kita bicara tentang masa depan bangsa ini? Dan Pak Prabowo menjawab hal itu. Saya akan menjawab dan saya beban itu akan saya tanggung di diri saya. 2024 saya tidak akan membiarkan rakyat yang miskin. Oke saya mau ke Bang Ege dulu Bang Ege. Anda melihatnya bahwa memang kode-kode kebersamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini bentuk dukungan, bentuk endorsement atau gimana menurut Anda? Supaya agak ada kejutan saya hampir sama 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 Gibran lah. Kenapa? Kalau ditanya sudah mengetahui saya sudah. Ke siapa? Iya tanya Pak Jokowi dong. Ya itu masih apa tuh? Ya kan sama kan Gibran ngomong-ngomong itu. Apakah FND Gazzli sudah tahu dukungannya ke siapa? Dari kode-kode itu gimana bacanya? Saya itu tidak mau, kalau mau baca kode kayak gini. Kalaupun sampai ke kode, itu kan pasti ada kode, lambang, peristiwa, fenomenologi lah barangkali ya. Sama seperti itu tuh yang gambar, kan dari banyak gambar akhirnya redaksi milih yang begitu. Yang satu gini, yang satu lagi menjelaskan gitu ya. Nah maksud saya malam ini menjawab itu, yang hadian harus berposisi seperti ini. Karena sedang agak ketinggalan menurut survei. Karena persepsi, persepsi lagi didapat oleh tim Prabowo dan 08, apa namanya ini? Prabowo Mania. Prabowo Mania. Ini boleh diralakan nanti nih, pernyataan ini. Ya sebentar, sebentar. Bukan, bahwa kemudian kalah dalam persepsi menurut saya tidak. Tapi jangan salah, bahwa Prabowo deklarasi 11 bulan lalu. Oh iya, iya, iya. Sebentar. Lalu Prabowo tidak punya batas wilayah. Sementara Ganjar punya. Itu hal-hal yang menyebabkan itu? Bukan, artinya bahwa tidak karena persoalan persepsi. Kita gak penting persepsi. Persepsi itu tidak menjadi jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran itu adalah kalau kita memahami bagaimana proses lahirnya. Adian harus berposisi seperti itu. Sudah benar itu. Kita support habis. Tetapi tim yang di sebelah sini, pernyataan Kak, tim yang sebelah sini harus terus membangun persepsi yang itu tuh. Siapa Kak? Nah, harus terus siap-siap. Siapa Kak? Gitu ya. Dan itu dapat poin tinggi tuh. Jadi persepsi yang terbangun menguntungkan bagi? Menguntungkan bagi yang ini. Sehingga hasil-hasil survei itu kecuali Uting ya, yang dari Australia. Tapi survei-survei yang dalam diri begitu tuh. Yang tadi saya sih gak terlalu percaya survei, maksudlah. Jadi ada dua fenomena tuh dalam survei Indonesia yang pertama, yang bayar siapa? Belum gak pernah diungkapkan. Tapi lebih daripada itu, kalau dia dirusak gitu, yang untung sebelah sini juga nih. Karena sudah lagi leading. Orang gak percaya, tapi leading. Tapi kita lihat angka statistik lah. Karena mayoritas, bidanya tipis. Kalau itu bisa dipercaya, maka pembangunan persepsi sini yang jadi benar nih. 08 mania. Iklannya. Apa? Iklannya. Gak berdasarkan itu. Persepsinya yang terbangun. Kalau bicara detail, nanti itu akan bermasalah di detail. Kalau sudah berbicara yang detail, tapi pada hari ini, itu yang menang. Nah, tapi siapa yang didukung untuk menjawab pertanyaan tadi, saya sudah tahu nih. Gibran sudah tahu juga. Kalau mau tahu, tanya Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowi bilang, tanya Gibran. Atau Gibran, tanya Pak Jokowi. Tapi yang mau saya bilang, secara logis dalam fenomenologi itu, apa yang di offer? Apa yang di offer oleh Prabowo? Kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dan apa yang di offer oleh? Ganjar kepada Pak Jokowi. Ganjar Pak Jokowi. Nah, siapa yang bisa meng-offer segala-galanya? Jadi kalau menurut Anda, siapa yang bisa meng-offer lebih kepada Pak Jokowi? Saya sudah tahu. Ketua Umum, partai atau? Tanya Gibran jawabannya. Tapi saya sudah tahu. Karena yang di offer itu bisa macam-macam. Mau posisi di partai enggak, Pak? Enggak apa-apa kan? Ini sebenarnya saya tahu ini. Saya aja yang ngejelasin kali ya. Mau ngatur-ngatur kabinet enggak, Pak? Bisa. Ini sebenarnya saya mau tanya di kebang Noel nih. Agak lebih ilmiah kan saya, bahwa saya sudah tahu. Kalau mau tahu siapa orangnya, tanya Gibran. Tapi lebih daripada itu, logikanya over dong. Apa yang bisa di offer nih? Ditambah lagi dengan Kan berarti apapun offeran ini, apapun yang ditawarkan, Udah jaminan dari... Walaupun ini kata Adia diiklan loh, di persepsi loh ini gitu ya. Tapi penawaran yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi itu, kemudian yang disambut... Kata Nana, kata Nana. Itu yang disambut ya. Soalnya kita dengar nih, penawarannya jadi ketua Umum Partai Gerindra, terus kemudian komposisi menteri nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi. Itu mungkin yang membuat kemudian Presiden... Namanya orang terayu, apa aja ditawar-tawar. Itu akhirnya keluar juga dari Bang Adian. Saya mau kasih tahu nih, kalau dugaan-dugaan fenomenologi ini salah, maka ujungnya nanti, sebetulnya kita bisa tahu ujungnya itu 28 Oktober tuh Adian. Ketika Bapak Presiden harus mulai berkampanye untuk salah satu... 28 November. Nah, Oktober-November itu penetapan. Nah, 19 Oktober sampai 25 Oktober itu proses pendaftaran penetapan. Kampanye mulai 28 November. Di situ Presiden akan berkampanye sebagai bagian kader terbaik dari partainya. Dia akan mendorong... Dan itu sudah disiapkan dia kan? Dan memberikan baju pada ganjar. Nanti kita lihat di 28 November. Karena ada teori kedua, teori kedua yang menyatakan begini, karena ini ada polarisasi yang begitu saja. Jadi lebih baik? Saya akan dalam prosesi netral. Oke, berarti seperti PSB dulu di 2014 ya? Fenomenologi bisa menuju ke sana, tapi kan belum terjadi. Jangan bicara yang belum terjadi. Anda melihatnya sudah ke arah sana? Kemungkinan besar netral ya Presiden? Oh, ini suka begini nih. Nggak ada melihatnya ke arah sana ada ya? Karena kita juga dengar nih wartawan di 2014. Ilmiah. Yang ditawarkan apa? Sehingga akhirnya ada pilihan sikap gitu. Terjadi apa nggak 28 November nanti? Kita tunggu. Tapi saya tahu, tahu. Kalau mau tahu siapa orangnya, tanya Gibran. Tapi yang dibilang tadi sama Bang Adian, bahwa Bang Adian udah bicara dengan Presiden, terus bertanya, ini kesana kemarin, kesana kemarin. Saya nggak bisa membantah. Karena yang bicara itu Adian. Sementara saya nggak pernah... Harus tanya Adian. Nggak pernah bicara sama Pak Jokowi selama... Tapi ada yang melihat bahwa kode-kode yang dipertontonkan di depan umum ini, memang sengaja ya? Sebagai akrobat politiknya Pak Jokowi ya? Itu persepsi. Walaupun nggak diakui ya Pak Adian. Kenapa teman-teman di CNN tuh milih-milih gambar, gambar yang itu tuh gitu. Iya, emang. Coba, kenapa sampai ke sana? Ada persepsi yang sampai ke sana. Oke. Kenapa malam ini M.N.D. Gaseli mengatakan, saya sudah tahu. Siapa itu? Tanya Ibrahim. Gitu. Jadi ada pilihan-pilihan gambar, pilihan-pilihan peristiwa, walaupun sebetulnya kode atau lambang itu jangan... Saya agak bingung loh nih Adian ini, Noel ya. Itu lambangnya kan waktu itu di Baliho memang Pak Prabowo nyetir. Iya. Menyetirkan Pak Jokowi. Tapi kemudian ternyata betul-betul terjadi loh. Iya. Rantis maung itu. Artinya menurut Anda apa itu sudah di-planning? Lah, kalaupun iya mainnya terlalu eksplisit. Biasanya simbol itu gak diterjemahkan sampai jadi gitu. Oke, jadi terjemahannya terlalu kelihatan. Iya betul. Jadi ini dibikin, terus bener-bener nyetirin loh. Iya, iya. Nah apakah ada nanti peristiwa kedua seperti itu gak? Simbol itu sebetulnya berhenti pada tahap persepsi kita. Oke. Sekarang betul-betul digambarkan nyata. Apa itu yang... Kalau nyupir itu jadi alat ukur, ya supir rutinnya Presiden Jokowi lah. Iya, yang paling dekat. Tapi kan dia gak maju pil pres banget. Kalau baliho paling banyak Pak Pratikno. Kalau kemudian kita buat rakyat mentafsirkan sesederhana itu, tanpa basic apapun selain tontonan, sama saja kita miliki rakyat gak bener dong. Makanya kalau dibilang banyak-banyakan foto, waduh Pratikno dari 2014 lebih banyak. Tapi itu tidak boleh jadi alat ukur kita. Jangan bohongi rakyat tentang keberpihakan dengan kemampuan uang kalian memasang sekian banyak papan reklama. Jangan. Ini tidak meliki rakyat dengan baik. Tapi pertanyaan saya singkat saja. PDI Perjuangan, Mas Ganjar akan pasang papan reklama dan bayo bersama dengan Presiden? Kita tidak pernah mengharuskan. Tapi biasanya kita akan menggandengkan seluruh kadar-kadar terbaik PDI Perjuangan. Kalau kita memasang foto Jokowi, kita memasang foto Ibu Mega, itu karena dia kadar terbaik PDI Perjuangan. Visi misi yang dulunya ditolak oleh Prabowo dalam dua kali pilpres, itu dirumuskan salah satunya oleh PDI Perjuangan. Siapa yang akan melanjutkan visi misi itu? Hanya kadar PDI Perjuangan. Gak mungkin orang yang anti visi misi itu mau melanjutkannya. Inilah logika yang harus kita bangun pada rakyat. Saya ingin ke Mas Jokowi, ke istana nih. Mas Jokowi, ini kode-kode yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi bersama dengan Pak Prabowo, kemudian membentuk persepsi masyarakat. Presiden tampaknya membiarkan saja, menikmati saja persepsi yang terbangun di masyarakat. Pembicaraan kita malam ini kan gak akan terjadi. Kalau gak LSI ngomong 82 persen orang puas dengan Presiden Jokowi. Ini yang memotret bukan LSI saja, ada beberapa lembaga survei. Dan semua lembaga-lembaga survei itu memotret bahwa kepuasan masyarakat hari ini itu sangat tinggi dengan Presiden Jokowi. Kenapa kepuasan itu terjadi? Karena sudah 9 tahun ini Presiden Jokowi telah melakukan perubahan. Maka yang perlu dilakukan ke depan itu adalah keberlanjutan dan juga percepatan terhadap semua yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. Saya ingin memberikan background sedikit Mbak Nana. Bagaimanapun juga hari ini bangsa Indonesia itu kan sedang dalam kondisi menghadapi tantangan dan juga kesempatan. Tantangan tentang bonus demografi, tantangan tentang kondisi geopolitik kita yang bertubi-tubi. Dan kita harus jelasin nih. Ini padahal aku nanya soal persepsi loh. Bukan, supaya masyarakat itu tahu. Kenapa? Kenapa kalian berdua jadi rame itu karena ingin menarik dukungan dari Presiden Jokowi. Yang jumlahnya 81 persen. Yang jumlahnya hari ini masyarakat percaya 82 persen itu. Dan itu terjadi karena Presiden punya sejumlah agenda besar. Nah dalam konteks agenda besar itulah, itu yang sekarang saya kok lebih tertarik. Kami di KSP itu lebih tertarik bukan lagi bicara tentang siapa balihonya lebih banyak dengan Presiden Jokowi. Atau siapa yang sosoknya caranya identik dengan Presiden Jokowi. Tidak seperti itu. Tetapi siapa yang harus dijawab hari ini adalah bagaimana rute ke depan. Kalau dia terpilih. Bagaimana timeline ke depan. Bagaimana roadmap kalau Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar terpilih hari ini ke depan. Kami membangun komunikasi dengan teman-temannya Pak Ganjar. Dengan Pak Ganjar juga. Kami membangun komunikasi juga dengan Pak Prabowo. Agar supaya rakyat ini, eforia, hope, harapan yang dimiliki rakyat terhadap Presiden Jokowi hari ini. Itu siapa yang bisa melanjutkan. Karena dua-duanya ini kakak beradik kalau kita mau ngomong dalam satu pemerintahan ini. Kurang lebih gitu bos. Mas Jokowi, mas Jokowi. Tapi persepsi yang terbangun menurut Bang Ege itu menguntungkan Pak Prabowo ketimbang Mas Ganjar. Enggak juga lah. Itu kan persepsi kan. Karena bagaimanapun juga persepsi ini kan akan terus terbangun. Persis seperti yang dikatakan oleh Adian tadi. Situasi hari ini ya juga harus dijawab. Kalau kita bicara tentang persepsi. Hasil survei itu persepsi kan? Persepsi. Saya mau lihat ya ini sambil kita tunjukkan. Ada tiga foto dari Instagramnya Pak Jokowi ini. Kedekatan-kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Presiden ya wajar. Karena mereka memang menterinya. Kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar ya wajar. Karena dia juga gubernurnya. Nah dalam kondisi-kondisi ini semua. Yang penting dari mereka berdua itu adalah satu. Mereka sepakat untuk melakukan keberlanjutan dan mempercepat apapun yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Masalah apakah rakyat akan memilih Pak Prabowo ataupun memilih Pak Ganjar. Tergantung bagaimana keduanya bisa meyakinkan kepada publik. Roadmap-roadmap yang akan dihasilkan oleh keduanya. Kita lihat ya foto pertama tadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tadi mana ya fotonya ya. Kita ambil tiga dari sekian banyak foto dengan menterinya ini paling banyak dengan Pak Prabowo ini. Kita juga gak ngerti itu. Kita udah cek tadi di social medianya. Coba kita lihat. Oke ini yang pertama. Ini fotonya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal beliau adalah menteri pertahanan tapi lagi sidak pasar. Ini harusnya menteri perdagangan. Ini lagi bicara soal pembangunan jalan tol tapi fotonya tetap dengan Pak Prabowo. Terus kemudian foto yang ketiga nah ini yang bersama dengan Pak Erick Thohir. Ini dipindah. Ini gimana? Kan kalau misalnya menterinya harusnya sesuai dengan bidangnya. Kenapa yang diposting bersama dengan Pak Prabowo tapi gak sesuai dengan bidangnya? Yang posting ini ano? KSP nih. Ini yang lain lah. Tim sosial medianya Pak Jokowi. Ini agak jelasnya. Ya itu kenapa harusnya kayak gitu? Jadi sementara publik yang melihat kan persepsinya terbangun kok lebih banyak fotonya Pak Prabowo di sosmednya Pak Jokowi. Iya penjelasannya adian tadi udah benar. Enggak kita ingin tanya dari istana dong. Maksudnya penjelasan adian tadi udah benar bahwa ya karena Pak Prabowo satu adalah menteri pembantu langsung dari Pak Presiden. Seluruh rute-rute perjalanan agenda-agenda Pak Presiden kalau kita perlihatkan itu memang ada hal-hal yang terkait dengan Agenda itu misalnya kemarin ketika bicara tentang peresmian rumah sakit di Pantai Indah Kapok. Loh kenapa kau ngajak Pak Prabowo? Ternyata setelah kita cek, ya karena memang Pak Prabowo juga punya rencana membangun rumah sakit untuk pertahanan gitu. Tapi gak ada niat apa pun ya? Gak ada memberikan kode-kode menurut Anda? Ya kalau kode-kode itu Pak Presiden yang tahu. Dan itulah tafsir-tafsir. Kalau dia ditanyakan Ganjar, Ganjar punya rencana gak bangun rumah sakit? Cuplikan tadi sudah jelas. Ganjar itu kan dalam kunjungan ke Jawa Tengah selalu Ganjar terlibat. Ini mengerucut ke satu nama kata Mas Gibran seperti yang dikatakan oleh Bang Ege. Siapa namanya kita juga gak tahu tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Cair kemana-mana bersama kami di Political Show. Tadi kan sudah jelas juga belanja. Tapi kan siapa-siapa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.